Kita akan kedatangan bintang tamu spesial. Gas star. Gas star. Seorang yang sudah menggeluti dunia showbiz dan berawal dari jadi seorang komika. Yes. Langsung saja kita panggilkan ini dia bintang tamu kita. Soleh Solehun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lekartini. Begini rasanya ya di panggung stand up. Saya tidak pernah ikutan stand up kompas karena saya males audisi. Karena rejeki sudah ada yang ngatur dari Gusti Allah. Ada yang pernah melihat saya stand up? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar dua minggu lalu Aco tampil. Tidak ada yang tahu Aco. Saya ngeri Aco lebih banyak followersnya daripada saya. Apalagi saya. Saya sudah lama tidak tampil stand up karena ya saya kan sebagai seorang bernama Soleh Solihun sibuk mencari ridho Allah. Saya ngomong apa lagi? Saya seorang komik yang tidak tahu teori. Tapi saya senang. Ternyata ada Fanny Rose. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Fanny Rose. Ini nih. Hikmah dari stand up komedi kompas adalah saya bisa melihat bahwa Fanny Rose itu ternyata cantik. Bagus ya. Ternyata cocok lah kalau Fanny Rose jualan rumah. Karena kalau saya melihat Fanny Rose bawaannya pengen berumah tangga. Bagaimana keadaan saya sudah cukup meluluhkan. Kalau istri saya lihat bu ini saya lagi kerja bu. Tidak serius. Tapi cakep ya. Raditya Dika. Beri tepuk tangan buat Raditya Dika. Gara-gara Raditya Dika saya main film. Setelah itu karir film saya menurun. Karena cuma di film Raditya Dika saya dapat peran gede. Selebihnya sama cameo, cameo, cameo. Dan itu kurang ajarnya ya dunia showbiz. Dibilang cameo. Seakan buat kita GR gitu. Cameo. Kalau cameo itu kan buat bintang yang sudah terkenal. Muncul sedikit bayarannya banyak. Kalau saya yang terjadi muncul sedikit bayarannya juga sedikit. Cuma dikasih seneng ada logo ada nama saya di depan gitu. Ya dit kapan saya diajak lagi dit? Kalau Om Indro saya gak berani komentar. Karena legend ya Om ya. Saya ingin jadi seperti Om Indro. Pada saat usia sudah akil balik kedua. Saya masih dikenal masyarakat. Dan saya rasa saya bisa menuju ke sana seperti Om Indro. Soalnya rambut saya makin menipis. Perut saya makin membesar. Apa ya udah gini-gini? Itu udahan maksudnya ya? Tapi ya ini saya kasih tau ya buat para finalis ini. Saya tidak tahu cara berhentinya karena saya tidak mengerti teori. Sebentar-sebentar ini saya lagi mencari cara berhentinya yang bagus. Tapi ini. Itu sebabnya saya tidak ikut kompetisi. Saya tidak mengerti teori. Saya cuma tahu ah saya bikin orang tertawa. Kalau tidak tertawa ya sial lah saya. Ini buat yang para finalis tenang. Juara bukanlah segalanya. Kita bisa melihat dari Uus. Uus itu apa? Uus itu minggu kedua kalah. Apa minggu pertama ya? Oh minggu pertama? Astagfirullahaladzim. Tapi bisa jadi host. Sebelumnya siapa coba? Panji. Terus sebelumnya Gepa Mungkas. Juara satu-satu. Uus. Oh Rian Adriandi. Uus. Siapa Uus? Yang gagal di minggu pertama. Bisa jadi MC. Itu karena dia bergabung dengan manajemen Kompas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Udah digini-gini. Ini host. Apa? Ini komik acara. Komik TV sebelah. Ngomong kepanjangan lagi. Ketahuan. Gak ngerti teori. Itulah gunanya mentoring. Itulah gunanya Raditya Dika. Eh itu kan jadi ngomong lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Saya Soleh Solehun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.